Nah ini skema peneliti Ini merupakan ekstrasi cara pandang saya sendiri, pribadi ya, bukan dari buku, bukan dari apa, tapi berdasarkan pengalaman saya. Tadi juga secara teoretik, secara konseptual, Pak Eko juga sudah menyampaikan secara lebih jelas. Kita tahu loh kualitatif itu apa, data yang akan kita cari itu seperti apa. Nah itu harus selalu terpatri dalam benak kita sebagai seorang peneliti. Kan memang kita melihat tentang karakter masyarakat, perilaku masyarakat, mekanisme mereka bertahan hidup seperti apa, pengetahuan, cara pandang, terkait dengan perubahan-perubahan sosial. Terus juga penyimpangan kalau ada, terus juga konflik kalau misalnya kita peroleh juga. Jadi pada level mikro, meso, dan makro, nah itu harus kita lihat. Jadi seorang peneliti kualitatif, terutama peneliti sosial atau sosiologi, hal-hal itu yang dia tangkap, memaknai sebuah fenomena dan realitas sosial dari masyarakat. Nah bagaimana kita berinteraksi, kemudian mengetahui cara pandang-cara pandang masyarakat yang mungkin akan sejalan dengan apa yang kita ingin cari di lapangan. Tapi sebelum itu, dalam benak itu yang kita tanamkan, kita juga harus ada beberapa bekal. Yang pertama adalah kerangka teoretik, itu paling penting. Itu sebagai sebuah kacamata kita melihat suatu persoalan atau realitas. Karena ketika seorang peneliti ke lapangan tanpa ada isi apa-apa, ya itu sama aja pergi jalan tapi gak lihat Google Maps. Kan bahaya kan, tidak ada guidance-nya. Jadi tentu akan menjadi hal yang sia-sia dan tidak bermakna lah kalau dalam bahasa saya. Terus kita harus siapkan juga panduan wawancara. Dan panduan wawancara ini tidak bersifat patent ya, tapi dia lebih dinamis, bisa bertembang sesuai dengan di lapangan. Apalagi peneliti-peneliti yang mengungkapkan panduan wawancara dengan wawancara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu berkembang. Tidak tertutup kan seperti kuisioner yang hanya dibatasi jawaban tertentu, tapi lebih berkembang. Itu harus kita juga siapkan. Terus di lapangan kita juga harus sudah bisa memetakan informan. Kita petakan informan utama, kunci, dan tambahan. Nah itu ada indikasi-indikasi atau indikator-indikator, informan utama itu seperti apa, kunci seperti apa, dan tambahan itu seperti apa. Untuk melengkapi data-data kita di lapangan. Dan hal itu perlu kita lakukan dulu. Nah itu bisa juga kita peroleh secara purposif maupun secara snowballing. Tadi juga sudah sempat disinggung informan-informan itu ya kita dapatkan juga nanti di lapangan sesuai dengan apa yang kita peroleh dari informan sebelumnya. Misalnya, oh nanti ada bapak ini nih yang bisa menyelaskan tentang rantai produksi pertani. Oh nanti kita bisa temui lagi nih tengkula atau pengepul yang sebelumnya kita tidak dapat akses komunikasi, tapi karena kita sudah wawancara dengan informan pertama, kemudian kita bisa diberi akses untuk berinteraksi dengan tengkula atau dengan pengepul yang dikenal oleh informan kita. Itulah snowballing seperti itu. Nah, kembali lagi ketika kita melihat setting sosial penelitian itu seperti apa, cara pandang, dan sebagainya fenomena. Mungkin teman-teman divisif akan lebih paham dengan istilah dasain dan dasolen. Seharusnya seperti ini, tapi nyatanya kok berbeda. Nah, hal-hal itu yang perlu kita juga lihat ini ketimpangan antara seharusnya dan senyatanya itu perlu menjadi cara pandang kita yang perlu kita tanam sebagai seorang peneliti. Karena tidak boleh atau tidak, bukan tidak boleh, artinya kita tidak boleh se fleksibel, terkekang oleh cara pandang yang, oh begini ya toh masyarakat. Ya, tapi harus mempertanyakan kok seperti ini, apa yang melatar belakang instruktur, apa yang menekan, sistem seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa, atau jangan-jangan ada kekuatan elit yang membelakangi hal-hal itu semua sehingga masyarakat merasa hidupnya nyaman-nyaman saja dan sebagainya. Nah, itu apa yang kita pegangin itu, ya kita lihat seharusnya seperti apa, senyatanya seperti apa. Nah, itu yang kita harus lihat perbedaan atau ketimpangannya. Selanjutnya, peneliti sosial itu tidak mudah terpengaruh dari berbagai kepentingan. Posisi kita netral nih, tidak boleh include dalam konflik kepentingan atau include dari orang-orang yang ingin men-setting kita agar tidak mempunyai informasi yang lebih mendalam. Misalnya, ketika kami melakukan FGD pada saat penelitian di Kelut, nah kami serahkan Pak tolong cari peserta-peserta FGD A, B, C, D. Nah, kriterian seperti ini. Tapi kan itu menurut cara pandangnya si kepala desa atau kepala dusun kan ketika mencari peserta. Nah, ketika kita FGD, nah itu kita harus juga melakukan pendalaman juga. Jadi, pertemuan FGD itu kita lanjutkan lagi dengan pertemuan tatap muka. Karena apa? Karena dalam FGD itu tidak semuanya bisa disampaikan secara lugas oleh para peserta. Nah, mungkin ketika kita secara tatap muka, nah kita bisa mendalami data yang kita boleh. Terus posisi kita juga harus netral, kritis, artinya bukan dalam arti kritis untuk mengkritisi, mengkritik. Bukan, tapi kita selalu mempertanyakan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karena kan tidak boleh percaya saja kita dengan apa yang disampaikan masyarakat. Mungkin ada hal yang ditutupin. Ada sesuatu yang kadang sensitif bagi mereka untuk disampaikan oleh pepeneliti. Hal-hal seperti itu, nah itulah teknik komunikasi kita nanti di lapangan bertemu dengan informan secara tatap muka atau indep interview. Nah, itu untuk kita bisa menangkap data utuh dari kerangka perspektif yang kita bangun. Nah, selanjutnya dari hal itu semua kita harus juga memiliki cakap, cakap ya maksudnya pandai lah mengolah informasi, menangkap isu-isu kunci yang keluar dari informan yang diutarakan oleh informan. Terus kita lakukan konfirmasi data, jadi ketika kita dapat dari informan utama kita konfirmasi lagi ke informan tambahan atau informan kunci untuk sahih tadi. Nah, kemudian hal itu kita sampaikan dalam catatan lapangan. Nah, jadi dalam pepeneliti sosial itu harus punya catatan, karena apapun yang dapat di lapangan, apapun yang kita peroleh di lapangan, itu harus segera dicatatkan. Jangan ditunda, karena nanti akan hilang dan akan bisa teralihkan dengan isu-isu yang lain, terutama isu-isu yang sensitif dan pribadi. Nah, itu perlu kita pilih untuk bisa mendapatkan data yang utuh di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!